Halo, masih bersama saya, Aji Maresi, dan Yoyo di sana di kamera video. Sekarang kita akan membahas review Canon EOS R10. Ini juga sebenarnya jadi pertanyaan secara pribadi buat saya. Ada apa sebenarnya dengan Canon EOS R. Dia sekarang bermain ke R10, R7. Sekarang yang saya pegangin adalah R10. Kalau saya lihat secara fiturnya, ini udah oke banget. Tapi pertanyaan buat saya juga kenapa baru sekarang bermain di APS-C di sistem R-nya dia. Mungkin masih menunggu melengkapi fitur-fitur yang ada, tapi keren. Saya penasaran sebenarnya dengan apa artinya R di sini, EOS R di sini. Apakah re-imaging gitu ya. Ada orang banyak sekali yang mengatakan R itu adalah re-imaging lah yang apalah gitu ya. Tapi saya berharap ini akan menjadi jauh lebih baik daripada seri-seri mungkin yang entry level yang sebelumnya, khusus di R10. Kita akan coba foto sekarang ya. Saya menggunakan lensa 18-150mm. Ini lensa yang luar biasa sebenarnya. Karena satu lensa oke banget. Kita coba yuk. Oke teman-teman, ini saya nyoba. Saya belum nyoba di tracking fokusnya. Jadi saya hanya pakai di standarnya dia ya. Single point-nya aja. Dan mencoba untuk kecepatan menangkap fokus. Ternyata cepat banget. Cepat sekali. Cepat sekali. Asik banget. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba stabilisernya. Stabilisernya di EOS R10 ini elektronik stabilisar. Jadi kita akan coba kemampuannya seberapa stabil dengan handhold. Sampai jumpa. Banyak sekali perubahan dan pembaharuan di EOS R10 ini. Jadi jangan ragu untuk menggunakan kamera APS-C dengan sensor APS-C. Jadi nggak harus juga full frame teman-teman semua. Karena teknologi di sini sudah luar biasa sebenarnya. Yang dibilang entry level, ini juga bukan barang yang murah juga teman-teman semua. Bekisar mungkin antara 15 sekian atau 16 sekian yang saya tahu. Kalian bisa cek sendiri nanti ya. Tapi kalau dibilang entry level, saya nggak yakin kalau ini adalah entry level. Karena saya pun sebagai profesional bisa menggunakan ini event sebagai, ya tergantung proyek ya. Bisa jadi kamera utama. Kalau saya hanya membutuhkan APS-C aja, dengan bodi kecil saya bisa kemana-mana bawa. Apalagi untuk sport ya. Atau bisa dijadikan sebagai second camera. Kamera kecil tapi jagoan enak sekali. Terima kasih buat Sinarphoto. Sudah ngasih kita untuk nyoba hands-on kamera EOS R10. Kita review sedikit. Detail-detail lagi teman-teman bisa lihat sendiri, cek lagi ya. Cek detail di website Sinarphoto. Dan thank you juga buat tempat yang keren. Ya, lokasinya kita ada di Amplitude Skate Park. Instagram-nya teman-teman bisa lihat sendiri, cek. Kalau mau main, mau buat foto konsep di sini, enjoy. Silahkan. Selamat petang. Sub indo by broth3rmax